Intro Salam sejahtera Sobat Kristiani Kita bertemu kembali dalam program kita Program Renungan Malam Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Yang tertulis dalam Injil Johanes Pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 26 Demikian dituliskan Semuanya itu kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu Demikian firman Tuhan Sobat Kristiani Injil Johanes memastikan kepada kita Bahwa yang akan datang itu ialah roh kudus Ataupun yang disebut dengan roh penghibur Dan Injil Johanes menginformasikan bahwa Roh itu akan mengingatkan kita Pada segala sesuatu yang terhubung Atau terkait dengan Tuhan kita Yesus Kristus Itu sebabnya dituliskan disini Tetapi penghibur yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu Terkadang kita ingin mengevaluasi diri Tentang apakah roh kudus bekerja di dalam aku Jangan mengevaluasi orang lain Walaupun kita sering fokus pada hidup orang lain Tetapi mengevaluasi atau melihat pada diri itu lebih baik Bagaimana saya memastikan bahwa roh kudus telah bekerja di dalam aku Sebenarnya melalui renungan kita Injil yang dituliskan oleh Johanes ini Ataupun ayat ini secara khusus Kita dapat mengevaluasi diri Apakah roh kudus memang bekerja di dalam diri kita Atau apakah roh kudus sudah sungguh-sungguh ada di dalam kita Yang pertama setiap orang percaya roh kudus ada di dalam dirinya Tetapi apakah roh kudus itu bekerja Itu bisa kita buktikan Dengan melihat kehidupan kita setiap hari Apakah dalam hidup setiap hari Kita diingatkan pada Yesus Atau segala peristiwa yang menyangkut Ataupun yang dilakukan Yesus Contoh Bila melihat orang miskin Apakah hati kita tergerak Seperti hati Yesus tergerak oleh belas kasihan Bila mengalami penderitaan Apakah kita akan tabah Sebagaimana Yesus melakukan hal yang sama Bahkan sampai kesalib Ia menanggung dan menerima semuanya itu Demi keselamatan manusia Nah untuk melihat pada diri kita Atau untuk mengevaluasi roh kudus yang bekerja di dalam diri kita Kita boleh melihat cara hidup kita setiap hari Jika di dalam Kristus ada kasih yang sungguh luar biasa Apakah di dalam dirimu Diingatkan oleh hatimu Diingatkan oleh suara hatimu Untuk tetap mengasihi Jika di dalam Kristus ada pengampunan Maka apakah di dalam dirimu juga ada pengampunan Jika di dalam Kristus ada kerinduan untuk selalu memuliakan Tuhan Allah Bapak Apakah kerinduan yang sama ada di dalam dirimu Dan yang terpenting adalah Apakah setiap hari Engkau diingatkan dengan karya penebusan Yesus Apakah setiap hari engkau diingatkan dengan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar Apakah setiap hari engkau diingatkan dengan pengampunan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa Jika itu terus menerus muncul dari dalam hati kita Pastilah roh kudus itu sudah bekerja di dalam diri kita Memang di dalam Galatia 5 ayat 22 Kita menemukan buah-buah roh, sukacita, dan lain-lainnya Itu juga adalah buah dari keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus Kristus Maka renungan kita ini mengingatkan kita Bila roh penghibur, bila roh kudus telah datang Dan tinggal bersama-sama dengan kita di dalam diri kita Lihatlah, itu akan selalu mengingatkan kita Pada peristiwa-peristiwa Pada hal-hal yang luar biasa Yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus Demi seluruh umat manusia Tuhan memberkati Amin